Halo teman-teman balik lagi sama aku udah lama kayaknya aku nggak upload ini juga baru diedit tadi gimana kabarnya semoga semua sehat selalu ya amin btw ini aku lagi mau bikin sate sate ayam tapi tanpa bumbu kacang ini aku videonya habis bikin konten untuk yang lain untuk happy-happy aja jadi sekalian aja aku editnya jadi enggak edit dua kali gitu ini enak lumayan obat aku seneng ya karena yang bikin yuk Mari liatin step-stepnya dan keterangan ada di atas layar terima kasih selamat menikmati oh ya guys makasih ya untuk yang baru subscribe aku yang like makasih banyak untuk semua yang udah sering nonton dan mampir ke channel aku semoga aku bisa lebih berkembang lagi seperti biasa doanya itu aja dan semoga bisa lebih baik lagi bikin videonya kualitas videonya pengambilan gambar dan lain-lain akan aku pelajari sepelan-pelan oh ya tungguin terus ya video aku makeover dapur low budget masih masih belum jadi-jadi doain ya semoga cepat terlaksana selamat menikmati dan ini dia sate buatan aku sumpah ini enak banget karena pedes ya ada cabenya lebih enak sih kalau dibuat orang emang mungkin lebih enak lagi pakai arang kali ya kalian harus wajib coba kalau udah coba nanti tag aku ya bisa mention juga bisa DM juga di yosefinita instagram ku dia kemarin video kemarin suamiku cuti dan anakku selalu nempet pake perang kok kalau ada papanya tuh gak mau sama mamanya terakhir jadi selamat menidurkan baby kayak yang ini video kemarin habis belanja sedikit videonya juga belum aku masukkan dari handwa suami karena aku ini aku masak mie karena kemarin masaknya pas-pasan jadi buat suami dan anak aja aku mau coba nisin enggak samyang ya angin misin tapi mirip rebus dulu mie nya rebusnya harus agak lama karena dia mie nya besar-besar aku tuh kalau bikin mie instan pasti telurnya harus tetap mateng yang kalau bisa diaduk biar kental kayak gitu siapa yang sama coba komen di bawah tada sudah jadi ini aku kasih air dikit ya jadi warnanya gak merah-merah banget karena aku gak suka terlalu kering oh my god please kasih aku 10 telur setengah tentu aku juga bakal makan kali abis hahaha suka banget dan ini lumayan enak kok mirip sama samian dan ini pagi harinya hari ini ya tepat tanggal 16 Juli aku mau masak nasi dibangunnya kesiangan guys masak nasi itu dua aja cukup karena aku dan suami aku makanan dikit kita tunggu sampai matang lalu kita siapkan telur ya gak lama-lama aja karena hari Sabtu udah besok rencananya aku pengen food prep karena udah pada abis ya guys ini aku masak telur telur dadar telur dadar 2 aja cukup untuk 3 tiga apa ya tiga tiga kali masak gitu bentar deh liat aku kasih garam penyedap dan laju karena buat anakku juga ini telurnya aku kasih kecap saus sambal daram sambal dan bawang nanti karena enak hihihi biasanya sih aku gak pernah pake kecap ya biasanya cuma lagi pengen aja biar tidak rasanya gitu aku setiap tumis itu pasti pake mentega kalo telur ya kecuali tumis sayur baru pake minyak wangi aja gitu kalo mentega ada yang sama enggak gerang anak yang itu tiga tiga yang tiga yang menemukan Nah ini yang kedua Bisa kan Jadi tiga Satu lagi Satu lagi dikit aja beran aku Aku tuh sebenarnya Lebih suka telur tebel ya Cuman Sebelum Uang mingguan habis Jadi kita hemat dulu Dua telur untuk tiga telur Gimana itu Buat tiga kali makan maksudnya Karena buat suami bakal Tuh dan ini untuk yang ketiga Telur terakhir Lumayan kan Dua telur bisa jadi tiga Ini buat anakku ya Lanjut setelah masak telur Aku mau goreng tahu ini abisin aja ya Karena besok terakhir Takut gak enak juga Takunya digoreng aja Gak pake bumbu apa-apa Ya Masih bisa makan Dan penting bersyukur Puji Tuhan Aku tuh lagi memanage keuangan Asik Padahal sekolah pigu gue Ya Lagi mengatur keuangan aja Biar bantu suami juga Nahan-nahan pengeluarannya Gak penting Karena Lebih 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 apa ya Lebih terjaga lah Gitu Itu kan guys Kalian bisa lihat Dapur aku tuh masih polos banget Sebenernya Kalo yang Aduh Kalo tangannya yang gak tau Pastinya langsung di dekor Ini aku lagi nunggu Semoga bisa Dituntaskan Ya suami ya Bantuan aku ya Buat pasang ambalan Semoga rejeki suamiku Selalu lancar Biar Dapurnya semakin nyaman Masaknya enak Rasanya juga enak Ya Amin Itu belanjaan yang kemarin Ini aku baru buka Paginya Karena kemarin itu udah kemaleman Dan nanti aku bikinin videonya Masih disini videonya ya Nanti aku sebutin harga-harganya ya Aku tuh kan tinggal di Tangerang Tapi kemarin Belanjanya tuh daerah Cengkaran Masih Jakarta Nah nanti aku lupa Kalo Jakarta itu Apa Gak boleh pake plastik lagi Gantus aku beli deh Wujung-wujung Nah kalo di Tangerang Masih bisa Pastikan Nah ini suami Aku lagi mau berdoa Sembayang Sebelum berangkat Dan ini Hasil kemarin belanja Belanja dikit aja sih Karena suamiku tuh tipe yang Kalo abis Beli lagi Jadi gak boros banget Kalo sekali sebulan-bulanan Dan ini Paginya suamiku udah berangkat Anakku baru bangun Mau nyuci spray Itu Setelah malam Kayaknya anakku tuh sakit perut Kebanyakan makan Ini kayaknya ya deh Jadi itu Sebenernya muntah Jam setengah tiga Atau jam dua belas Gitu Aku sama suamiku tuh Takut Takut kenapa-kenapa Kan lagi musimnya sakit ya Tapi Puji Tuhan sih Pagi ini Aku uploadnya Dia udah Mendingan lah Dan ini dia Udah mulai rusuh Dan kepo Tapi udah mulai pinter sih Dari pertama kali Aku nge-vlog itu Dia masih parah banget Mainin tripod Mungkin baru pernah liat Baru pertama kali ini ya Sekarang udah pinter Ya beginilah kondisi rumahku ya Begitu-gitu doang Aku juga pengen Udah bilang Dari kapan tau Video kapan Aku pengen makeover Ruang tamu juga Pengen pindah-pindahin kursi Tapi susah ya Kalau pintu Pintu rumah yang ada dua itu Susah Harusnya beli sofa bed aja Kali ya Kalau sofa kayak gini Ada mejanya juga Susah Terlalu besar kayaknya Ini dia Apa saya Muka bantal anakku Si cantik Dan nyebelin Tapi saya Muka bantal Baru bangun Hai Dan lanjut Ini aku cepetin aja ya Aku nyapu-nyapu tipis Ngepel tuh selalu malem ya Kadang-kadang sih Kalau kadang-kadang juga pagi bisa Karena kadang malem itu Suamiku yang bantu pelin Karena dia gak bisa liat kotor dan lengket Makasih sayang Ini aku sapunya tipis-tipis aja Oke guys jangan lupa ya Follow instagram aku Di At Yosefin Dita Dan IGN aku At Desain Christy Supaya kalian lebih mengenal aku Secara dekat Terima kasih Tidak Tidak selamat menikmati 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 negatif hidupannya bakal lebih inget lagi oke kalau gitu sampai disini dulu ya teman-teman sekalian dan ibu-ibu memakai aku videonya semoga terinspirasi dan jangan lupa like, cut, cut, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya aku bisa makin semangat terus bikin videonya bikin kontennya, bikin masak-masaknya bye, sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati